Polda Papua terjunkan 9.000 personil, amankan tahapan pilkada di Papua. Usai melakukan kunjungan Genabire, ke Polda Papua kembali melanjutkan kunjungannya ke Kabupaten Kepulauan Nyapen, dan Serwi Kota, Provinsi Papua, guna menggaungkan pilkada damai melalui kebaktian kebangunan rohani KKR Papua Bermasmur untuk suksesnya pilkada damai di tanah Papua. Irjen Paul Matius Dereg Farkiri menyampaikan, Irjen Paul Matius D. Farkiri menyampaikan, KKR Papua Bermasmur untuk pilkada damai di tanah Papua yang dilaksanakan sebagai upaya guna menerapkan langkah-langkah pengamanan jelang pilkada serentak mendatang. Dikatakan sebagai Kapolda, dirinya bertanggung jawab penuh atas situasi dan kondisi keamanan di lingkungan masyarakat. Oleh sebab itu, pilkada damai di tanah Papua terus digaungkan melalui Papua Bermasmur di tanah Papua. Kapolda juga menambahkan, jelang pemilihan kepala daerah mendatang, dan Polda Papua akan menirjunkan 9.000 personil, guna mengamankan jalannya tahapan serta proses pilkada di tanah Papua. Ini pasti Tuhan Yesus marah, sehingga saya datang melalui KKR keliling, sebagaimana saya selalu meminta lawatan Tuhan dalam melindungi Kapolda, dalam menerapkan langkah-langkah pengamanan. Kalau pengamanan ini sudah hadir dari setiap umat Tuhan dan masyarakat, saya yakin-seyakin-yakinnya bahwa pemilu kada akan aman. Kita lihat kemarin, waktu pilkres dilek, kita bisa mengantar dengan baik. Saya berharap saya hadir di kota yang pernah ribut ini, karena pelimung kada ini menjadi garam dan terang, air sejuk bagi semua daratan di tanah Papua. Itu yang saya memulai dengan kegiatan KKR. Tadi sampaikan para pendeta tadi, bahwa ini kan bukan baru, bukan ada maksud, tapi memang setiap langkah kepolisian, Kapoldanya mengambil langkah-langkah bersuatu. Sekarang dalam kepolisian mengatakan bahwa itu polisistik. Saya jauh-jauh hari melakukan ini, supaya perkuatan yang ada pada Polda Papua yang saya terjunkan sekitar 9 ribu, ini bisa kita lakukan pengamanan dengan baik. Dan yang tentunya dibantu oleh para hamba Tuhan dan umat-umat Tuhan yang akan memilih pemimpin. Saya selalu mengingatkan, pilihlah pemimpin yang amanah, yang mau turun dan hidup dengan saudara-saudaranya di kampung, bagaimana saya kampung di Kabupaten. Mau turun mendengar jeritan saudara-saudara yang ada di pelusuk daerahnya, supaya apa kita cepat mempercepat proses kesejahteraan di tiap-tiap Kabupaten. Mudah-mudahan apa yang dimahai Allah SWT, Tuhan yang menghaesah, Tuhan Yesus diakhirkan Injil di sini, yaitu kesejahteraan tanah Papua. Berbeda boleh, tetapi tidak boleh perbedaan itu menjadi permusuhan, bahkan pertumpuan darah. Dari Kepulauan Nyapen, Ahmad Dunggair, adik media Papua, mengabarkan.